Halo guys, sebelum kalian nonton video ini, pastikan kalian udah klik tombol like dan juga subscribe ya Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya Biar kalian mendapatkan pemberitahuan ketika gue upload video selanjutnya ya Setelah kalian menonton videonya, pastikan kalian juga udah bagi ya atau share ke temen-temen yang lainnya Biar semuanya bisa tau dan nonton bareng di Yawibis channel ini ya Yo, hello guys, kembali sama gue Yawibis manusia Yo guys, kali ini kita akan membahas tentang apa yang ada di beta 1601 ini ya Jadi kemarin itu udah ada update-nya, kemarin itu sekitar 1 minggu yang lalu Dan ya kali ini guys, gue akan membahas tentang 5 hal yang mungkin belum kalian ketahui tentang Phantom ya Jadi ini sangat keren sekali, pastinya karena Phantom baru saja ditambahkan di Minecraft versi 1.6.0.1 cuy Jadi ini akan sangat hot sekali, hot news dan juga ya pokoknya terbaru lah ya Yo, kita akan langsung aja mulai cuy Jadi langsung aja kita akan mulai yang pertama ya Jadi yang pertama ini kita bisa ketahui semua kalau kita akan diserang oleh Phantom Dan dia itu akan muncul kalau kita gak tidur selama 3 hari 3 malam di Minecraft ya Bukan di dunia asli cuy Kalau di dunia asli, kalian gak tidur 3 hari 3 malam Waduh, kalian bisa-bisa dimarahi sama ibu kalian ya Ngapain ya? Waduh, jadi lembur cuy Jadi kita itu akan diserang ya seperti ini Kita akan langsung spawn aja guys Karena kita gak mungkin untuk menunggu 3 hari 3 malam di Minecraft Jadi mungkin kita akan spawn aja disini Dan ya, kalian itu harus tidur selama ya kurang dari 3 hari 3 malam ya Karena kalau kalian gak tidur, kalian akan diserang oleh Phantom ini ya guys Kita bisa lihat disini mana Phantomnya Dia itu akan terbang di angkasa ya Dia akan keliling-keliling berputar Kemudian dia akan turun dan nyerang kalian seperti ini ya Jadi kita akan tunggu aja guys sampai dia nyerang mungkin Apakah dia akan nyerang kita? Kita tunggu aja ya Dan biasanya dia itu akan terus berkeliling-keliling seperti itu ya Sampai dia melihat kita dan akan langsung menyerang kita Echi Kemudian yang kedua guys Jadi yang kedua ini adalah Kalian itu harus ketahui bahwa Si Phantom ini akan spawn di Overworld dan juga di The End ya Jadi meskipun kalian ada di The End Kalian akan tetap melihat yang namanya Phantom ya guys Jadi selain di Overworld Overworld itu kalau kalian masih belum tahu yang seperti ini ya Yang dunia biasa kita mainkan ini Jadi ada di Overworld dan juga ada di The End So kalian harus hati-hati Kalau kalian merasa takut sama Phantom ini Kalian harus extra hati-hati cuy Kemudian yang ketiga guys Jadi yang ketiga ini adalah Kita itu gak bisa spawn Phantom di difficulty Peaceful ya Jadi kalau kita ubah difficulty-nya menjadi Peaceful seperti ini Dan kita langsung kembali aja Kita spawn seperti ini Maka kita gak bisa spawn Phantom ya Jadi gak bisa seperti ini Sama dengan Zombie dan juga kawan-kawannya ya Jadi kita gak bisa spawn Phantom di Peaceful J Kemudian yang keempat Ketika kita ingin membunuh Phantom ini Kita itu akan drop Litter ya guys Jadi kita itu bisa drop Litter Misalkan kita akan ambil Litter disini Yup, kita akan ambil seperti ini guys Oke, jadi kita itu akan drop Litter seperti ini ya Dan ini sama seperti ya Sapi dan juga kawan-kawannya Jadi kita bisa mendapatkan Litter ketika kita membunuh Phantom Tetapi ini itu random ya guys Gak selalu kalian dapat ini Jadi ini jarang sekali untuk didapatkan Tetapi developer-nya bilang Kalau di suatu saat nanti ketika update selanjutnya Kita itu akan mendapatkan Phantom Membran ya guys Jadi Membran Phantom di Minecraft cuy Jadi mungkin suatu saat nanti ketika update selanjutnya Kita itu akan mendapatkan Phantom Membran ya guys Atau ya Membran dari Phantom Yang akan dijatuhkan ketika kita membunuh dia ya Jadi Membran itu akan kita gunakan Untuk membuat sebuah Potion cuy Jadi nanti kalau kita udah kedatangan update Mungkin gue akan review lagi ya Tentang Phantom Membran itu Biar kalian bisa lebih paham dan tau juga ya Kemudian guys, kalau kalian punya Misalkan ada MCPC Atau Minecraft Java Edition Itu kan udah ada shield ya Dan kalian bisa menghindari Phantom ini Menggunakan shield ya Jadi kita bisa menghindari serangan dari Phantom Menggunakan shield yang ada di Minecraft Java Edition ya Dan buat kalian yang memainkan di MCPE Kalian harus sabar dulu Karena kita masih belum mempunyai shield Jadi mungkin di update selanjutnya Semoga udah ada shield ya guys Biar lebih asik itu guys Kalau kita udah punya shield Ya kita bisa menghindari Phantom Dan juga bisa menghindari serangan-serangan dari mobs yang lainnya Menggunakan shield ya Kita doakan aja Dan kita berharap semoga Shield segera rilis di MCPE cuy Kemudian yang terakhir ini Untuk khusus Java Edition ya guys Kalau kalian punya Minecraft Java Edition Kalian bisa lakukan ini Kalau kalian memainkan di Java Edition Kalian bisa membuat Phantom super besar ya guys Jadi kalian bisa membuat Phantom ini Menjadi ukuran yang sangat raksasa sekali Jadi besar-besar dan besar banget cuy Jadi kalian bisa membuatnya raksasa Dengan cara memasukkan komen input Yang ada di Minecraft Java Edition ya Jadi kurang lebih seperti ini Terima kasih telah menonton! Oke guys mungkin sampai disini dulu aja ya video kita kali ini Dan ya ini banyak sekali Phantom yang nyungsang seperti ini Waduh guys Ini kenapa nyungsap disini Waduh bisa nyungsap gitu guys Waduh gagal Gagal paham gue guys Kenapa dia selalu bisa nancap ke tanah seperti ini ya Bisa kalian lihat sendiri ini Di depan gue Udah aja banyak sekali Phantom yang udah nyungsup ke tanah cuy Waduh Waduh Ya guys kalau kalian enjoy dengan video ini Jangan lupa untuk tinggalkan like Dan kalau kalian masih belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe-nya juga ya Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya Biar kalian diberi pertahuan ketika gue upload video selanjutnya cuy Jadi disini gue habis bucakan pamit Dan ya Buat kalian yang ngebug skinnya ketika bermain di Minecraft Play ini Versi 1.6.0.1 ini Mungkin itu kalian bermasalah dengan teksturnya ya Jadi jangan pake tekstur sama sekali mungkin Karena itu gak akan bisa guys Karena gue itu kemarin pake tekstur Dan gak bisa ya Skin gue itu error Hilang kepalanya Tetapi udah gue perbaiki ya Dengan cara ya Gue gak memakai tekstur sama sekali Dan udah bisa seperti ini guys Bisa kalian lihat sendiri Jadi udah work cuy Mantap jua Dan kita tunggu aja update selanjutnya Dari Minecraft Pocket Edition Dan juga Minecraft Java Edition ya Buat kalian yang main juga Oke guys Jadi disini gue habis bucakan pamit Dan babacuy Huwa huwa Sub indo by broth3rmax